Martua Sitorus alias Tosenghab alias Ahok, sosok sederhana yang berhasil menjadi orang terkaya nomor 7 Indonesia versi majalah Forbes berkat usaha minyak sawitnya. Wow, penasaran gak sih gimana caranya dia bisa sampai di titik ini? Martua Sitorus adalah salah satu orang terkaya di Indonesia yang berhasil punya total kekayaan senilai 1,8 miliar USD atau setara dengan 28,8 triliun rupiah. Wow, tapi ingat untuk mencapai level ini tentunya dia harus melewati berbagai proses yang panjang dan juga melelahkan. Penasaran kan gimana ceritanya? Nih, minku ceritain ya buat kamu. Pertama, kerja keras demi bisa kuliah. Sejak kecil, Martua Sitorus udah harus berjualan dan menjadi loper di pematang siantar demi bisa membantu pemasukan keluarga dan bisa menyelesaikan pendidikannya sampai bangku kuliah. Lulus kuliah, dia juga masih lanjut untuk berdagang kecil-kecilan di kota Medan dan bertemu dengan Kuo Kun Hong. Kedua, pertemuan ajaib. Siapa sangka ternyata pertemuannya dengan Kuo Kun Hong ini membuatnya kepikiran untuk bikin bisnis yang baru, yaitu pengolahan kelapa sawit yang dimulai pada tahun 1991. Perusahaan ini diberi nama Wilmar, yang merupakan gabungan dari nama depan mereka. Awal didirikan, perusahaan Wilmar ini punya 7.100 hektare kebun kelapa sawit yang dimanfaatkan dengan baik oleh keduanya agar menghasilkan hasil bisnis yang maksimal. Yang ketiga, tahan banting. 1997, waktu Indonesia dihantam krisis moneter, perusahaan mereka ternyata masih berdiri sangat kokoh loh. Bukan cuma itu, perusahaan Wilmar malah bisa memberikan 2,5% tunjangan krisis pada semua karyawan mereka. Wow, keren banget ya! Yang keempat, makin berkembang. Gak perlu waktu lama sebenarnya untuk mereka bisa merauk keuntungan yang lebih besar lagi. Bahkan di tahun 2005, perusahaan ini diperkirakan punya total aset sebesar 1,6 miliar USD dengan total pendapatan 4,7 miliar USD dan laba bersih. Meski udah berhasil mendulang keuntungan triliunan, gak membuat perusahaan itu berhenti melakukan inovasi. Perusahaan Wilmar Indonesia juga mulai mengembangkan bisnisnya di sektor lain, yaitu di bidang hilirisasi atau produk turunan yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Seperti minyak goreng, pengepakan, lemak khusus, olokimia, produk biodiesel, dan pengolahan biji-bijian. Yang kelima, pendapatan terus meningkat. Setahun berselang, setepatnya pada tahun 2006, perusahaan Wilmar kemudian mengalami kenaikan 7,8 persen, yaitu 3,7 miliar USD. Selama 9 bulan pertama di tahun 2006 pun sudah tercatat laba bersih yang tumbuh sebesar 6,4 persen atau setara dengan 68,3 juta USD. 6 tahun kemudian, Martua Sitorus juga dikabarkan membangun sebuah rumah sakit di Medan yang dinamai Murni Teguh Memorial Hospital yang merupakan salah satu persembahan yang diberikan untuk ibunya, Murni Teguh. Melihat kisah sukses Martua Sitorus, kita jadi semakin yakin kalau semua orang bisa mencapai mimpi mereka. Siapapun orangnya, bagaimanapun latar belakangnya. Sobat Finansialku, setuju gak nih? Yuk coba diskusikan di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa buat like videonya kalau kamu merasa terinspirasi dari video ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!